selamat menikmati dengan posisi dia shoot ke bawah gitu ya digunakan untuk konten-konten yang sifatnya unboxing atau kita menjelaskan suatu benda atau barang yang akan kita jelaskan secara rinci di atas meja kita gitu kita membutuhkan lengan atau arm yang kuat dan kalau bisa panjang jangkauannya ya oke terkait dengan itu saya sudah membeli nah sekarang kita akan boxing ini kalau di pasaran dikenalnya sebagai atau disebut sebagai bomb arm atau bomb overhead atau overhead arm atau overhead camera rig ya ini mereknya adalah telescopic boom overhead telescopic boom overhead camera rig ya oke coba langsung kita buka kalau claimnya di toko online dia ini bahannya stainless ya kita akan lihat apakah ini bahannya stainless semua ataukah hanya bagian-bagian contoh yang stainless gitu ya ini sudah terbuka teman-teman oke ini dia barangnya saya beli untuk yang panjangnya itu minimal 100 dan bisa diperpanjang sampai 200 cm atau minimal 1 meter bisa diperpanjang menjadi 2 meter nah kalau kita lihat ini adalah nanti sebagai dudukan tripodnya ya ini bisa dilihat ini adalah uler ya atau baut ya ini yang nanti untuk masuk ke dalam lubang treat di dalam kamera DSLR jadi DSLRnya nanti akan menggantung di depan gitu dan kalau kita lihat disini disini ada lubang ya fungsinya nanti sebagai pemberat jadi dikasih pemberat agar si beban kamera DSLR yang di ujung sana itu dibikin sedemikian rupa seimbang jadi dia tidak akan jatuh gitu ini bisa diperpanjang teman-teman dan ternyata ini bahannya yang stainless ya nah begini kalau diperpanjang ini kurang lebih kira-kira sudah panjangnya 2 meter teman-teman agar kencang terhadap dudukan tripod yang akan kita pakai nanti ini dikencangkan gitu ya kemudian di posisi tengah ini juga ada pengencangnya ya atau bautnya nanti untuk mengencangkan posisi dari perpanjangan ini dan disini kalau kita lihat ada semacam shoe ya yang nanti kita bisa tambahkan adjustable shoe atau multiple shoe untuk menambahkan aksesoris lainnya misalnya lampu dan ini bisa digeser-geser ya teman-teman ini bisa ditarik ke tengah sana kita kencangkan kemudian nanti kamera akan berada di ujung sini nah kira-kira nanti posisinya begini ya kamera DSLR kita dan ini cukup kuat teman-teman karena ini bahannya stainless walaupun ini selubungnya ini besi ya tapi ini berhubung di ujung ini di bahannya dari stainless ini sangat kokoh sekali ini adalah karya anak negeri ya nah gitu teman-teman ini saya copot lagi ya dari sisi penjualnya menyediakan tiga jenis ukuran yaitu panjang 50 sampai 100 cm kemudian panjang 75 sampai 150 cm dan ini yang saya beli adalah panjang 100 cm dan bisa dimaksimalkan hingga mencapai 200 cm atau 2 meter dan bagi teman-teman yang ingin memiliki boom arm ini itu nanti akan saya cantumkan di deskripsi link toko online-nya ya mari kita dukung produk anak negeri ya teman-teman karena ini menurut saya kualitasnya sangat oke ini sangat worth it sekali ya dengan harga yang murah tapi kualitasnya sangat-sangat oke menurut saya di beberapa toko online itu dijual dengan harga yang cukup mahal ya ada yang mulai dari 800 ribu ada yang 300 ribu ada yang sampai dengan 2 juta 3 juta gitu ya tapi ini hanya 158 ribu teman-teman bayangkan ya tapi kualitasnya bagus sekali dan worth it nah seperti saya bilang di awal kita membutuhkan tripod yang akan menjadi dudukan dari boom arm ini yang dibautkan di sini untuk kepentingan itu saya sudah membeli tripodnya ya teman-teman ini saya taruh di bawah dulu nah ini tripod yang saya beli adalah merk Zumei dengan model Ki 310 coba langsung kita buka ya kita kemasannya dibungkus kardus nah ini kemasannya teman-teman langsung saja kita buka kita dapat tasnya ya ini menurut saya sangat elegan sekali ya kita juga dapat bonus ini adalah holder handphone ini bobotnya mantep ya nah ini dia jadi saya beli Zumei ini adalah Zumei modelnya Ki 310 tinggi minimalnya adalah 54 cm dan bisa direntangkan hingga setinggi 170 cm dia mampu menahan beban 5-10 kg ya menurut klaimnya ya ini adalah posisi terendahnya itu 54 cm kita dapat apa nih qualified certificate ya dia bilangnya ya ya ini adalah manual book dari Zumei model Ki 310 nah untuk kepentingan pengaturan kamera kita bisa gerakan tuas ini ya teman-teman jadi pergerakannya plus minus adalah 90 derajat memiliki sudut panning ya ini sudut putar ini bisa 360 derajat ya jadi full bisa memutar full kemudian kaki-kaki adalah memiliki model desain flip buckle ya ya ini ada kunciannya ini bisa dipanjangin ya seperti itu ini adalah tuas untuk pengatur kemiringan itu disini ini bisa kita kendorkan jadi kita mengantur posisi ini mau handle nya mau di posisi yang enak seperti apa kemudian tentu saja kalau kita ingin tadi menggunakan bomb arm ini posisinya harus lurus ya teman-teman ini harus datar harus flat 180 derajat indikasi 180 derajat ini disini sudah ada water pass ya jadi kita paskan posisi air raksanya itu di tengah nah itu artinya sudah lurus nah setelah kita mendapat posisi datar atau 180 derajat kemudian kita akan mengkunci dengan bot ini agar dudukan ini itu tidak bergerak naik turun lagi ya ini kita kencangkan kemudian bot yang ini ini adalah untuk fungsinya untuk mengencangkan agar dia tidak berputar kanan dan kiri makanya ini kita kencangkan juga seperti itu nah tripod ini bisa kita fungsikan juga sebagai monopod yaitu dengan cara merilis ini kemudian ini kita cabut nah ini dengan kamera kita taruh disini kemudian kita akan menggunakannya ini menjadi panjang bisa dipanjangkan sampai kira-kira satu setengah meter ya jadi fungsinya adalah untuk menshoot dengan kamera yang berada di atas ya atau di depan ya oke kita balikan ya kemudian teman-teman ini dudukan ininya ya dudukan kameranya ini juga flip ya ini bisa dicopot ini sangat memudahkan kita untuk memasang kamera DSLR kita disini karena di beberapa model tripod yang lain yang ininya itu gak bisa dicopot teman-teman jadi mesti ribut baut-baut dulu gitu tapi kalau ini ini bisa dicopot sehingga kita bisa pasang di kamera DSLR nya seperti ini baru kemudian ini diposisikan kemudian kita kunci dan selesai ini benar-benar memudahkan kita ya untuk pemasangan kamera DSLR nya ini harganya cukup murah jadi di toko-toko online ini harganya berkisar 450 sampai 600 ribu ini saya beli kebetulan pas dapat diskon ini menjadi 450 ribu nah selanjutnya kita akan tunjukkan bagaimana merakit bom arm ini atau overhead arm ini menjadi terakit dengan tripod ini dimana di ujung bom arm akan kita taruh kamera DSLR dan ini akan kita betangkan sejauh 1 sampai 2 meter karena ini maksimalnya 2 meter ya teman-teman oke saksikan baik ini tripodnya sudah saya dirikan sesuai dengan penjelasan saya tadi selanjutnya kita akan memasang boom arm ini agar mencapai ke tempat saya podcast itu di meja yang kira-kira jaraknya adalah 2 meter dan ini harus kita pasangkan disini ya tetapi ini masih kurang tinggi ya teman-teman jadi kita akan tinggikan lagi tapi sebelum kita tinggikan lagi kita harus mencopot dudukan dari boom arm tadi akan kita pasang di luar agar kita mudah nanti menaikannya seperti yang sudah saya jelasin tadi ini tinggal dicopot nah kita akan memasangnya setelah ini nanti kita bawakan baru kita akan pasang ke dalam tripod nah kalau begini saja cenderung boom arm ini akan menunduk ya karena keberatan beban yang disana makanya disini harus kita kasih pemberat sehingga posisinya bisa seimbang horizontal ya teman-teman ini posisi tripod sudah saya naikkan dia berdiri setinggi 170 cm kemudian pemberatnya itu adalah barbel seberat 5 kg kemudian mencapai titik keseimbangan itu adalah panjang bentangan boom arm adalah sepanjang 150 cm atau 1,5 meter ya inilah hasilnya teman-teman jadi kamera DSLR saya sudah terpasang di boom arm ini adalah posisi ketinggian 170 cm dari permukaan lantai kemudian panjang bentangan boom arm nya adalah 150 cm nah untuk kondisi itu saya ternyata membutuhkan beban berat penyeimbang itu sebesar 5 kg teman-teman tadi saya pakai barbel bagaimana teman-teman oke ya oke tapi capek kita sudah unboxing kemudian kita praktekkan bagaimana cara merakit boom arm atau boom overhead kamera rig untuk memasang kamera DSLR kita seperti ini posisinya jadi sud ke bawah tentu saja ini beban pemberatnya bisa berkurang menjadi 4 kg atau 3 kg tergantung bentangan yang kita inginkan oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati